Selain itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi posisi Menteri yang akan diterima oleh Partai Demokrat dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ahaye menegaskan bahwa Demokrat sepenuhnya menghormati keputusan Presiden terpilih terkait penyusunan Kabinet tersebut. Menurut Ahaye, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih yang paling memahami kebutuhan dalam pengisian jabatan kementerian dan lembaga strategis dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Ahaye berharap Kabinet yang terbentuk nantinya akan menjadi sebuah super tim yang mampu membawa Indonesia menuju kemajuan. Mengenai rumor yang beredar bahwa Demokrat akan mendapatkan lima posisi Menteri dan Ahaye ditunjuk sebagai Menteri Koordinator, Ahaye menanggapi dengan santai dan menyatakan bahwa hingga kini mereka masih menunggu keputusan resmi. Kami belum tahu persis, kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu apa yang menjadi keputusan final dari Bapak Presiden terpilih, karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan Kabinet, portfolio dan peran di pemerintahan lima tahun ke depan ini, semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Karena beliau yang tentunya paling mengetahui kebutuhan pengawakan kementerian-kementerian atau badan-badan yang memang kita harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari super tim yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi kami terus terang, atau belum tahu paling tidak secara pasti, kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira, kita tunggu saja, waktunya tidak lama lagi, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Ahaye juga memastikan bahwa komunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto terus berjalan dengan baik. Bahkan Ahaye menegaskan Demokrat tetap optimistis menantikan keputusan yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Demikian laporan Edo Yoga, Paulus Sebastian, Karuda TV. Terima kasih.